Kondisi Richard Eliezer usai perlindungan LPSK dicabut. Polri memastikan pemberian perlindungan kepada terpidana Richard Eliezer alias Baradae tetap diberikan. Meski kekinian lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK telah mencabut status perlindungan kepada Baradae. Kadif Mabes Polri Irjen D. Prasetyo menyampaikan update kondisi Baradae saat ini dalam kondisi sehat dan baik. Ketika saat ini telah mendekam di rumah tahanan Rutan, Baris Krim Polri untuk menjalani fonis satu tahun enam bulan. Alhamdulillah sampai saat ini kan kondisi sehat dan baik, kata Deddy saat dikonfirmasi. Menurutnya, perlindungan kepada Baradae sudah menjadi komitmen Polri sejak awal. Di mana, sejak proses penyidikan sampai persidangan, bahkan ketika Baradae sekarang telah menjadi warga binaan dari Dirjen PAS. Sudah menjadi komitmen Polri dokter awal mengamankan dan melindungi dari proses sidik, penuntutan, persidangan sampai saat ini yang bersangkutan menjadi warga binaan Dirjen PAS, jelasnya. Diketahui bahwa belakangan ini LPSK telah memutuskan mencabut status perlindungan kepada Baradae. Lantaran dianggap melanggar perjanjian aras wawancara oleh stasiun televisi tanpa persetujuan LPSK. Meski demikian dari pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ditjen PAS, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham telah memastikan telah memberikan izin kepada Baradae untuk proses wawancara tersebut. Surat izinnya memang dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, karena memang secara ketentuan Permenkumham itu memang perizinan wawancara ataupun liputan yang melibatkan warga binaan itu dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, kata Koordinator Humas dan Protokol Ditjen PAS Kemenkumham Rika Aprianti. Dan memang di salah satu klausul kita memang membolehkan selama warga binaannya bersedia, dan dalam hal ini Eliezer bersedia untuk diwawancarai, sambungnya. LPSK cabut perlindungan Baradae. Sementara dari sisi LPSK mengaku dasar dicabutnya perlindungan terhadap Baradae karena wawancara dengan salah satu stasiun TV, lantaran tanpa persetujuan. Sehingga hal itu bertentangan dengan perjanjian LPSK dengan Baradae. Sehubungan telah terjadinya komunikasi pihak lain dengan saudara Re, untuk melakukan wawancara yang akan ditayangkan dalam program salah satu stasiun TV, tanpa persetujuan LPSK maka hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 30 Ayat 2 Huruf C, UU No. 13 Tahun 2006, kata tenaga ahli LPSK Syahrial dalam konferensi pers. LPSK telah menyurati pihak Kompas TV untuk tidak menayangkan wawancara tersebut. LPSK menjelaskan kepada Kompas TV ada bahaya yang bisa diterima Richard. Namun dalam kenyataannya, wawancara terhadap saudara Re tetap ditayangkan pada Kamis malam pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, ujarnya. Menurut Syahrial, Baradae sejak awal mendapatkan lima bentuk program perlindungan berupa perlindungan fisik yang melekat termasuk dalam rumah tahanan, pemenuhan hak prosedural, pemenuhan hak justis kolaborator, perlindungan hukum, dan bantuan psikososial. Jadi program perlindungan itu telah dilaksanakan sesuai ketentuan UU tentang perlindungan saksi dan korban, serta SOP yang berlaku di LPSK, kata Syahrial. Terima kasih sudah menonton video aku ya semoga bermanfaat. Silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari kami.